Sejak harga BB menaik akhir pekan lalu, sejumlah pengusaha bus antar-kota antar-provinsi di Terminal Malaleng Manado telah menaikkan harga tiket secara sepiak. Bahkan untuk tarif bus eksekutif Ruta Manado-Palu, harga tiketnya telah naik hingga Rp100.000 selama 3 hari terakhir. Normalnya harga tiket dijual Rp380.000, namun kini dijual Rp480.000. Pengusaha bus mengaku sengaja menaikkan harga tiket secara sepiak agar tidak mengalami kerugian dan tidak mengganggu operasional transportasi umum ini. Kendhati menaikkan harga, pengusaha tetap bersikap manusiawi dengan memperbolehkan penumpang membayar sesuai kemampuan keuangan, asalkan besarannya di atas tarif lama. Tapi untuk 3 hari ini sejak kenaikan tarif, kita menyesuaikan. Penyesuaian itu kita kasih naik tarif dari tarif yang lama, kita kasih naik. Cuma dapet kenaikan itu tidak bisa tarif yang berapa atau berapa itu, karena tergantung penumpang. Kalau tolong bilang naik Rp480.000, kalau penumpang masih mengalu pasti juga di harga akan jadi lain lagi. Karena standar sampai hari ini tolong jual seperti Rp480.000. Tapi kenyataannya Rp480.000 sih enggak mati penumpang untuk bayar. Di satu sisi pasca naiknya harga BBM, penumpang bus Manado Palu di Terminal Malaleng Manado turun hingga 25%. Pengusaha bus juga berharap kenaikan BBM diimbangi dengan ketersediaan stok, mengingat saat ini masih terjadi antrian BBM jenis solar di sejumlah SPBU.